Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Ini sekalian menjawab pertanyaan Berapa teman yang Menanyakan tentang workshop Storytelling Jadi apa sih pentingnya Storytelling Dan apa Pak Bapak memperhatikannya Ini yang ingin saya sampaikan Tapi sebelum ini Apakah Ada yang bisa saya sampaikan Selamat siang Pak B Salam dari Purwokerto Assalamualaikum Pak B Salam semuanya Mudah-mudahan Sehat dan hafiat Ada yang dari Luar negeri Barangkali Salam dari Tangerang Tangerang gak jauh ya Lumajang hadir Ya siap Tapi kalau buku Udah bisa langsung di order Udah udah bisa Dimasuk aja ke Subiakto Lingbionya Dari situ Kendari Wah ini jauh nih Kendari Baik Saya mau cerita sedikit Dari Cepang Mas Yasin Mas Yasin El Husin Konichiwa Monicin Menuntir Ngo Silahkan Kita ngobrol-ngobrol aja Ya karena Karena Universitasnya Atau Fakultasnya Tentang Prani Belum ada Jadi Belajarnya Ngobrol-ngobrol Jadi Saya mau cerita Bedanya Copywriting Dengan storytellingnya Jadi Copywriting itu Ditujukan Untuk menjual Jadi Biasanya Ya bisa Hard selling Bisa soft selling Tapi Intinya Adalah Menceritakan Tentang Kelebihan Keunggulan Produknya Nah itu copywriting Itu ada Kalau Murid-murid saya Tahunya Ada One single copy Terus Three benefit copy Terus Five step formula Terus Tujuh langkah Menulis copywriting Tapi rata-rata Copywriting itu Dipakai untuk Kepentingan Marketing 1.0 Nah Sejak tahun 90 Berhalilah Gaya penulisan itu Tidak lagi Berbasis pada Cerita tentang Produk Atau Copywriting Tapi Sudah berganti Ke Cerita tentang Konsumen Nah Cerita tentang Konsumen Ini Ternyata Adalah Disebut Sebagai Storytelling Jujur Aja Saya mulai Bikin Storytelling Itu Tahun 78 Meskipun Baru Populer Tahun 90 An Copywriting Saya Yang pertama Adalah Dulu Saya Handle Film Buat Foto Grafi Kalau Anda Pernah Tau Mark Fuji Lawannya Itu Adalah Sakura To cut The story Short Sakura Film Waktu itu Bersaing Ketat Dengan Fuji Fuji Film Menguasai Market Share 70% Sementara Sakura Film Sisanya 30% Karena Pemainnya Cuma Dua Itu Nah Copywriting Fujifilm Mengatakan Fujifilm Seindah Warna Aslinya Lalu Saya Balas Dengan Copywriting Lagi Pada Waktu Tahun 78 Copywriting Saya Punyinya Sakura Film Lebih Indah Dari Warna Aslinya Warna Aslinya Nah Ini Membalikkan Market Share Jadi Yang tadinya 30% Sakura Film Mulai Naik Nah Setelah itu Film yang kedua Yang saya Buat Buat Sakura Film Juga Adalah Dengan Tagline Dalam berbagai Slang Bahasa Daerah Bunyinya Atau Citanya Adalah Saya Pilih Sakura Film Tuh Nah Ini Saya Buat Tahun 78 Maka Ada Pasangan Orang Padang Ada Pasangan Orang Jawa Ada Pasangan Orang Sudah Ada Pasangan Orang Madua Yang Menyatakan Saya Pilih Sakura Film Tapi Dengan Bahasa Daerah Masing-masing Bukan Bahasa Daerah Bahasa Indonesia Pakai Sering Daerah Nah Disitu Saya Baru Sadar Ternyata Ini Adalah Storytelling Menceritakan Yang Inti Ceritanya Adalah Saya Pilih Sakura Film Pasangan Padang Sakurafilm Merancak Padang Pasangan Madura Bilang Bu Kalau Saya Pakai Sakurafilm Raya Pasangan Dari Papua Katakan Sakurafilm Jadi Ini Adalah Sebuah Cerita Yang Ada Tujuannya Terus Ada Friksi Konfliknya Paling Tidak Terjadi Polemik Dalam Dirinya Polemik Apa Papi Polemik Tentang Apa Kerugianya Atau Apa Yang Hilang Kalau Saya Tidak Beli Versus Apa Yang Saya Dapat Kalau Saya Beli Nah Itulah Inti Storytelling Intinya Itu Dan Along The Way Dengan Perjalanan Karya Saya Itu Semakin Develop Sehingga Pada Waktu Tahun 90 Jadi 12 Tahun Kemudian Baru Terjadi Teori Yang Utuh Dengan Storytelling Jadi Storytelling Itu Semua Orang Merasa Bisa Karena Intinya Semua Orang Setiap Saat Ya Cerita Tapi Ada Strukturnya Nah Ini Yang Teman Teman Jarang Mengahami Nah Sejak Tahun 78 Iklan Iklan Yang Saya Buat Rata Rata Menggunakan Storytelling Sebut Aja Opiko Gantinya Opi Storytelling Hari Ini Kita Buasanya Indomie Itu Storytelling Terus Ligna Kalau Sudah Duduk Luwap Diri Itu Storytelling Jadi Storytelling Itu Membuat Orang Itu Tergiring Melalui Emosinya Melalui Perang Batinnya Dikiring Untuk Melakukan Sebuah Aksi Kalau Untuk Business Ya Membeli Kalau Untuk Pelirik Ya Memilih Waktu Saya Bikin Camping Untuk SPJK Itu Itu Juga Sebuah Storytelling Nah Saya Beranggapan Bahwa Kalau Namanya Copywriting Itu Street To the Point Sementara Kalau Storytelling Itu Membawa Alur Pikiran Orang Dibawa Untuk Tujuan Kita Nah Ini Yang Yang Teman Teman Mungkin Prosesnya Tanpa Sadar Tanpa Sadar Tapi Kejadiannya Seperti Itu Jadi Ada 12 Langkah Untuk Sampai Kepada Storytelling Yang Utuh Atau Bahasa Anak Sekarang Ada 12 Prom Yang Harus Diarahkan Ketika Mengisi Perintah Buat Chat GPT Jadi Ada Langkahnya 12 Masing-masing Langkah Harus Diisi Misalnya Langkah Pertama Inti Cerita Inti Cerita Atau Tematik Storynya Ini Apa Yang Mau Disampaikan Itu Harus Ditulis Karena Itu Akan Menjadi Prom Pertama Buat Nyuruh Chat GPT Nulis Hasilnya Setelah 12 Langkah Diisi Semua Dia Akan Menulis Seperti Apa yang kita Mau Sehat Tapi Super Assalamualaikum Branding Ojo Dibanding Banding K Mantap Bagi Ya Kira-Kira Bidu Jadi Memang Bikin Brand itu Membentuk Perbidaan Yang Yang Suka Nggak Suka Ya Akhirnya Dibandingki Oke Teman-Teman Gitu Aja Ada Nggak Pertanyaan Tentang Story Telling Yang Ini Ingin Disampaikan Shower Sehat Tapi Super Branding Terima kasih Kalau Suaranya Kurang Jelas Tolong Kasih Tau Aja Karena Saya Cari-cari Earphone Saya Nggak Kebawa Saya Tunggu Kalau Ada Pertanyaan Mungkin Saya Bisa Jawab Apa Kira-kira Konten Yang Anda Pernah Buat Yang Berbasis Storytelling Silahkan Kalau Ada Saya Tunggu Audio Aman Babi Alhamdulillah Mas Robi Cahaya Di Pakan Baru Bagaimana Langkah Awal Bikin Brand Itu kan Bukan Storytelling Oktira Storytelling Untuk Awal Pembuatan Brand Harus Bagaimana Nah Ini Pertanyaannya Menarik Jadi Otira Otira Ini Mau bikin Brand Brand Namun Hari kata Value Dari Produknya Value Dari Bredia Disampaikan Dengan Storytelling Memang Betul Si Kalau Memang Brand Itu Paling Tidak Dirasakan Paling Tidak Dipaksakan Adalah Menggunakan Storytelling Gitu Tahun 86 Saya Bikin Kopiku Itu Saya Berangkat Dari Ritualnya Konsumen Ritualnya Itu Ngopi Jadi Nah Waktu itu Konflik Yang Saya Ciptakan Adalah Konflik Batin Apa Kerugiannya Apa Kehilangannya Kalau Enggak Ada Kopi Dan Apa Keuntungannya Kalau Ada Kopi Lalu Saya Bikin Konflik Pakai Kalimat Pendek Karena Ini Lirik Jingle Bila Mata Ngantuk Konflik Pertama Konflik Kedua Tapi Anda Sibuk Konflik Ketiga Tak Sempat Ngopi Nah Tiga Hal Ini Menciptakan Konflik Solusinya Atau Resolusinya Jalan Keluarnya Adalah Bermain Kopiko Ini Sebuah Storytelling Storytelling Yang Dibuat Sesingkat Mungkin Dan Biarkanlah Sesuatu Yang sudah Berproses Di dalam Otak Konsumen Selain itu Nggak Perlu Kita Sampaikan Ya Nah Ini Adalah Teknik Storytelling Yang akan Saya Sampaikan Nanti Tanggal Tanggal 4 Ya Kalau Sala 4 September Di rumah UKM Saya Bikin Workshop Ini Ada yang Nanya Workshopnya Dimana Pak B Oh Workshopnya Di Rumah UKM Jalan Fatmawati Nomor 30 H Kita Ngobrol Disitu Saya Bilang Sama Pak Kasim Kelas kecil Aja Jangan Banyak Banyak Supaya Bisa Ngobrol Kalau Kelas yang Banyak Saya Nggak Bisa Memuaskan Menjawab Pertanyaan Dengan Baik Itu Nah Ini Ada lagi Pertanyaan Menarik Pertanyaannya Bilang Storytelling Untuk Usaha Kulineri Soto Apa Ya Pak B Panjangan Kalau saya Jawab Ada lagi Bukur Hadir Puncak Hadir Salam Kenal Ada Online Nggak Pak B Saya Lagi Mau Mikir Untuk Apa Ya Hybrid Jadi Online Juga Offline Juga Cuman Tekniknya Lagi Saya Pikirin Hybrid Itu Kalau Lebih Tiga Jam Itu Pasti Terputus Nah Itu Aja Yang Barangkali Harus Disikapi Karena Box shop Semuanya Hari Dari Jam Sembilan Sampai Jam Tujuh Eh Sampai Jam Tujuh Belas Jam Lima Sore Jadi Mungkin Ya Kita Potong Potong Kita Nguruh Lagi Terima kasih Untuk Waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tujuh Tujuh Sampai Tujuh On Palm Tujuh Min организ Tradition An ων Tujuh Terima kasih.